Aksi unjuk rasa perkumpulan hijau di depan kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral dan batubara Provinsi Jambi di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Senin 1 April 2024. Perkumpulan hijau Jambi bersama masyarakat Jambi melakukan aksi unjuk rasa dengan menggembok kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral dan batubara Provinsi Jambi. Direktur perkumpulan hijau Ferry Irawan menyampaikan bahwa dirinya mendesak Menteri RTR PPN mencabut izin HGU-PTSDM, dikarenakan menurutnya terbukti terlantar. Kemudian, dirinya menyebutkan bahwa persoalan tambang dari hulu ke hilir terkait reklamasi, pengawasan, dan konflik tambang, hingga saat ini belum ada yang terselesaikan oleh kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral dan batubara Provinsi Jambi. Yang membuat masalah itu adalah salah satu pengelolaan. Nah, ada di Jambi ini kita lupa bahwasannya kenapa kita hari ini menggembok kantor perwakilan STM ini. Karena memang selama ini lupa orang di sini bahwasannya ada kata peluang pusat. Karena sedikit apapun yang kita kritik, apapun masalah kritik ke Gubernur itu, orang pusat-orang pusat itu menjawabnya. Jadi hari ini kita nyatakan kantornya lebih bagus dikubarkan saja di Jambi. Kenapa? Tidak ada fungsinya. Pertama ada persoalan-persoalan tambang dari hulu sampai hilir. Persoalan misalnya reklamasi, pengawasan, segala macam tambang, konflik kematian di jalanan. Belum lagi misalnya yang sekarang yang kita soal di daerah Batang Hali, misalnya peluang pokok itu dikasih kita, dugaan kita ada mafiat tanah. Yang juga serang perangan membutuhkan lahan untuk anak dalam. Ditambahkan olehnya, dirinya meminta agar semua izin tambang batu bara di Jambi segera dievaluasi. Sementara itu, pada saat awak media ingin melakukan konfirmasi kepada kantor perwakilan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara Provinsi Jambi. Namun, pihak petugas yang berada di kantor mengatakan bahwa tidak ada perwakilan pekerja yang berada di tempat.